Intro Halo, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini seperti di thumbnailnya, aku akan membahas cushion yang lagi hype banget akhir-akhir ini Karena kemarin aja waktu aku beli itu susah banget nyarinya Banyak yang PO malah Dan akhirnya setelah aku menunggu satu minggu itu aku baru dapat barangnya Aku rasa sih ini karena kemarin habis direview suhu suhu salim Jadi akhirnya banyak banget yang teracun dan beli itu cushion Padahal kan memang ini produk Malaysia jadi masih jarang banget bisa didapetin Produknya adalah dari Obsess Cosmetics yang cushionnya So ya kalau kalian penasaran review lengkapnya seperti apa Dan pastinya di channelku selalu ada tes ketahanan Kayak gimana nanti ketahanannya Apakah beneran se-worth itu buat dibeli Pokoknya jangan di-skip videonya Dan keep on watching Ya, sini dia untuk cushionnya Nih, kalau kalian bisa lihat bentuknya aja juga beda ya dari cushion-cushion pada umumnya Karena dia kotak gitu Ya, sekarang aku akan bahas sedikit untuk packaging luarnya juga Biar kalian juga bisa lihat Menurut aku perpaduan warnanya itu kayak cerah gitu ya Cerah tapi masih soft antara pink dan orange Tertulis di situ Obsess Cosmetics Byte My Cushion Foundation Dan untuk di bagian box belakangnya Kalian juga bisa lihat ingredientsnya Aku akan tampilin di sini biar kalian juga bisa pilah-pilah Seandainya ada ingredients yang nggak cocok di tipe kulit kalian Selain dia juga unik karena bentuknya kotak Dia juga warnanya sangat-sangat yang kelihatan mahal gitu ya Warna-warna pink rose gold Berkilau-kilau gitu Dan langsung aja sekarang aku akan buka untuk bagian dalamnya Bagian dalamnya sih sama sebenarnya dengan cushion-cushion pada umumnya Dia ada kaca, udah gitu ada spons Dan kalau dibuka seperti ini barulah ada produknya Tapi tenang aja karena ini memang udah aku pakai Jadi dia kelihatan nggak ada penutupnya Sebenernya dia ada penutup plastiknya seperti ini Jadi cushion foundationnya ini aku rasa tetap higienis Terus untuk bagian penutupnya ini juga unik ya Menurut aku Karena dia tuh nggak kayak ada pengait gitu Cuma ini kayak ada magnetnya gitu loh Jadi waktu ditutup Dia langsung menutup aja dan nggak mungkin kebuka-buka Menurut aku sih itu penting dan aman Jadi kalau misalnya kita bawa-bawa itu dia Meminimalisir kemungkinan dia bisa kebuka sendiri Atau produknya tumpah-tumpah dan lain-lain Untuk shadenya sendiri, Cushion ini ada 2 macam Yaitu light dan medium Ya, menurut aku sih itu variannya kurang ya Kalau cuma 2 warna Apalagi untuk warna kulit orang Indonesia itu kan bervariasi banget Ini di shade medium Ini tadi udah aku coba, bukan first impression Aku bisa tahu kalau di kulitku aja Shade medium ini masih kegelapan Jadi kalau kalian punya tipe jenis kulit yang dibawah aku Atau yang sawo matang Aku rasa sih bakal cocok dengan shade yang medium Sedangkan untuk kalian yang punya tipe jenis kulit kuning Saat medium skin sampai ke putih Aku rasa cobain yang lightnya aja Tapi di kulit putih aku nggak tahu ya Lightnya itu bisa masuk atau kegelapan Semoga aja sih nanti kedepannya Si Obsess Cosmetics ini buat varian shade yang lebih beragam lagi Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung Untuk nyari yang sesuai dengan tipe jenis warna kulit kalian Untuk netonya sendiri dia dapatnya 15 gram Kemarin aku beli itu di harga Rp 225.000 Tapi sebenernya itu bervariasi banget Dari kesekian allshop yang aku cari-cari sih kemarin Itu yang paling murah Kalau kalian penasaran nanti bakal aku tulis allshopnya di description box Jadi kalian bisa langsung cek-cek aja Tapi di mereka ini sistemnya masih PO yang kemarin aku beli Jadi kalian mesti nunggu sekitar 5-6 harian gitu Cuma dia terpercaya Karena di tanggal deadline itu sih langsung dikirim untuk produknya Jadi nggak perlu takut-takut ya nanti tipu-tipu atau kayak gimana Langsung aja sekarang kita akan cobain di wajah seperti apa untuk coverage dan lain-lain Ini bukan pertama kali sih tapi aku akan tunjukin sekarang ke kalian seperti apa Karena kan kemarin di review-review itu banyak yang bilang ini full coverage cushion foundation Jadi kita lihat aja Oh iya aku kurang suka sama spons bawaannya ini Karena seperti kalian lihat nih dia terlalu menyerap produk Aku akan kasih lihat kemarin pas aku pakai juga Lumayan banyak yang terserap di spons cushionnya ini Jadi aku akan mengaplikasikan menggunakan beauty spons aja Biar produknya bisa beneran menempel di wajah dan juga irit Karena kalau kebanyakan nyerap disini kan sayang ya harianya mahal BTW ini satu pump pengambilan seperti ini Kalian bisa lihat nempelnya tuh lumayan banyak Terus langsung aja aku pakai di sisi kanan wajah dulu Ini warna skin tone aku dan ini warna cushionnya Dia kayak beda gitu agak lumayan gelap Tapi karena dia tuh masih kuning kayak warm undertone gitu Jadi masih bisa masuk di aku Dan pertama kali aku pakai seperti ini ada efek dinginnya gitu di wajah Terus ada lagi yang gak kalian temuin mungkin di cushion lain Aku selama ini baru di cushion juga gak nemukan itu Kayak itu secara baunya Ini baunya enak banget Kayak bau-bau roti gitu loh Vanila Tapi lumayan menyengat sih Mungkin kalian yang gak suka bau-bau roti akan gak terlalu suka Cuman kalau aku sih enak-enak aja Lama-lama juga nanti kalau dia udah nge-set baunya tuh udah hilang gitu Terus kalian bisa lihat disini Ini glowing banget Ini tuh sebenernya mirip sama punya pixi yang make it glow Cuman yang ini lebih glowing lagi Jadi kayaknya sih ini buat kalian yang punya tipe jenis kulit kering Bakal suka banget sama finishnya Beneran membuat kesan kulit kalian tuh basah gitu loh Cuman gak keliatan berminyak sih Menurut aku masih aman Ini tadi satu pengambilan Aku udah bisa aplikasikan ke separo wajahku Walaupun sih untuk coveragenya masih agak sedikit kurang nutup Jadi menurut aku sih ini gak langsung full Tapi medium ke full Cuman ya memang mau mendekat di full gitu loh Tapi untuk imperfection wajah aku Khususnya di area bawah mata udah lumayan banget meng-cover Sedangkan untuk yang di pipi sini kan ada beberapa noda gitu loh Masih sedikit keliatan Aku akan kasih lihat aja langsung perbedaannya disitu Sebelum dan sesudah aku pakai cushionnya Kalo aku perhatiin sih sebenernya lama-lama dia agak matte gitu sih Cuman glowingnya juga masih ada banget nih keliatan banget Jadi aku rasa sih memang dia finishnya bisa dibilang tetep glowing gitu Bukan yang matte sepenuhnya Terus aku akan pakai sekarang di sisi kiri wajah juga Oke ini aku udah selesai mengaplikasikan seluruh cushionnya di wajah Dan kalo saran aku Di kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak Wajib banget di set menggunakan bedak Khususnya kalo kalian punya bedak tabur yang untuk bisa menahan minyak Itu juga diaplikasiin aja ke seluruh permukaan wajah Tapi buat kalian yang punya tipe jenis kulit kering Aku rasa sih mungkin nggak di set pakai bedak itu nggak masalah Tapi kalo kalian nggak suka yang terlalu glowing Bisa di set di area-area tertentu aja Sekarang aku mau set dulu muka aku pakai bedak Udah gitu selesain makeupku dan aku bakal kembali lagi Oke aku udah selesai dengan makeupnya Dan sekarang pastinya ke tes ketahanan Kemarin aku pakai si cushionnya dari Obsess ini seharian banget Dari pagi sampe malem Dan langsung aja sekarang aku kasih lihat videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini udah sekitar jam 1 siang gitu Jadi pemakaian cushionnya Berarti sekitar tadi dari jam 10 11, 12, 1 Udah 3 jam Aku akan update kayak gimana kondisi sisi kanan kiri wajahku Sebenernya sini aku belum pergi-pergi Tapi tadi aku sempet jalan-jalan sedikit keluar Kena panas sedikit Tapi belum yang sampai kemana-mana banget Jadi mungkin menurut aku sih ini masih bagus Coba ya aku kasih detailnya dulu Di sekitaran area T-zone aku Pastinya yang sering gampang berminyak Ini untuk yang sebelah kanannya Tadi aku pakai primer untuk ngeblurin pori Jadi otomatis ini kayak lebih alusan gitu Tapi kalo aku lihat kanan kiri ini belum ada minyak sama sekali Yah ini masih oke banget Terus kalo aku lihat untuk imperfection wajahku Masih tercover dengan baik Blast on juga masih keliatan Highlighter dan lain-lain Pokoknya di muka aku tuh masih aman Sepertinya sih nanti aku mau keluar-keluar rumah juga Nanti aku akan update-update lagi Kayak gimana kondisinya Sejauh ini sih kalo aku lihat Ini juga nggak oksides yang parah-parah gimana ya Dari awal kan memang warnanya agak gelap dari kulit asli aku Cuman sekarang juga dia nggak menggelap Yang sampai beda gitu sama leher Jadi masih aman banget untuk oksidasinya Ini aku lagi habis makan bakso gitu sama suami Dan disini udah jam 2.26 sekitar pemakaian 4.5 jam Aku udah keluar rumah ya ini berarti Sekitaran di rumahku sih menurut aku udah kayak mulai mau berminyak walaupun belum crack Cuman untuk imperfection wajah di sekitaran dagu masih aman banget yang bekas-bekas cirawatnya Terus aku akan coba ini tap-tap menggunakan tisu untuk di bagian berminyaknya Dan dia banyak transfer di tisunya Kalian bisa lihat ya disitu Lanjut sekarang aku mau ini kayak survei lokasi gitu sih sama suami Dan kebetulan memang panas banget di jalan Terus aku ini nongkrong-nongkrong sedikit di depan kafe gitu Cuman nongkrong aja A.k.a. Nunu teneduh karena panas aja Jadi gak beli apa-apa Sekalian sekarang aku mau update Ini udah sekitar jam 4 kurang seperempat Pemakaian 5.5 jam Aku sih merasa di sekitaran kacamata agak ngelopek Dan sekitaran hidung aku juga lumayan udah kayak lumer juga Tuh kalian bisa lihat gak perbedaan warnanya di lipatan hidungnya Udah ngelupas karena berminyak Perfection wajah lumayan kelihatan Lanjut ini sekitar jam 5 lebih 10 pemakaian 7 jam Lebih parah dari yang tadi di hidung aku bagian ujung itu udah beneran lumer dan berminyak Aku harap sih kelihatan walaupun pakai kamera HP Yang pasti disitu kondisinya udah lumayan berminyak banget Dan ini Perfection wajah juga udah kelihatan kayak ngelopek-ngelopek gitu Ya untuk 7 jaman ini sih aku merasa dia udah lumer untuk cushionnya Dan itu tadi untuk tes ketahanannya kalian udah lihat Sekarang aku akan bahas klaim produknya Sebenernya kalau di boxnya seperti ini dia nggak menuliskan klaim produk sama sekali Makanya aku langsung browsing aja ke website resminya Yaitu di www.obsescosmetics.com Di situ aku buka-buka dan pas ketemu cushionnya ini ada beberapa klaimnya Yaitu dia menyebutkan yang pertama Wangi dari cushionnya ini tuh wangi-wangi vanilla Dan itu betul banget Tadi aku udah sempat share juga ya ke kalian Kalau wanginya tuh kayak wangi-wangi creamy vanilla kue-kue gitu Enak banget Terus selanjutnya tahan lama untuk meng-cover imperfection wajah Menurut aku ya untuk ketahanan sekitar 3-4 jam Dia masih meng-cover dengan baik Itu di dalam ruangan Tadi kalian udah lihat sendiri tes ketahanannya ya Tapi setelah kita keluar ruangan Di atas 4 jam itu dia udah mulai lumer Jadi menurut aku untuk kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak Kayak aku kan ini kombinasi di area t-zone aku sering gampang berminyak Sekarang di hari ini aku coba ngeset menggunakan bedak makeover yang Power Stay Mattifying Transparent Powder Itu karena dia bagus untuk menahan minyak Jadi aku rasa sih perlu dikombinasikan dengan bedak yang bisa menahan minyak Sehingga dia bisa lebih tahan lagi Udah gitu perlu ditambahkan primer yang fungsinya selain ngeblurin pori Dia juga bisa menahan minyak di muka kalian Misalnya pakai makeover yang Velvet Mattifying Primer Selama ini sih itu primer terbaik menurut aku untuk menahan minyak Tapi sebenarnya sih dia juga gak mengklaim sih kalau dia bisa menahan minyak Jadi aku rasa sih di 3 jam indoor masih bagus Itu udah oke ya untuk kualitas cushionnya Selanjutnya diformulasikan khusus untuk memberikan coverage yang pipis dan halus di muka Menurut aku itu betul Jadi rasanya sendiri di wajah aku sih dia tetap ringan Walaupun dia ngeklaimnya tuh bisa sampai full cover gitu Biasanya kan ada ya tipe foundation atau cushion Karena dia coverage-nya tinggi jadi kerasa berat di wajah Tapi untuk si Obsessed Cushion ini enggak sama sekali Jadi menurut aku bisa cocok juga dipakai sehari-hari Selanjutnya bisa untuk semua warna kulit di klaim yang ini aku kurang setuju sih Karena memang dia kan varian warnanya tuh cuma 2 Medium dan Light Itu aja yang medium di aku masih sedikit kegelapan Walaupun sih masih bisa diakali Pakai bedak yang agak putihan gitu Jadi kulit kita gak kelihatan kusam Untuk oksidasinya sendiri Tadi aku juga sudah sempat kasih tau waktu tes ketahanan Kalau dia enggak se-oxidize itu Jadi enggak kelihatan menggelap yang segitunya di wajahku Aku masih kurang yakin buat kalian yang punya tipe kulit sawo matang yang lumayan gelap Bisa masuk enggak di kedua shade ini Karena ya menurut aku medium ini tuh memang dia gelap Tapi enggak segelap itu gitu loh Dan untuk kalian yang punya tipe kulit putih banget Aku juga enggak tahu apakah shade yang Light itu bisa masuk Kalau aku lihat di swatchesnya itu enggak beda jauh antara yang medium sama Light-nya So kalau misalnya kalian udah pernah pakai untuk si Obsessed Cosmetic Cushion ini Banyak kalian yang punya tipe kulit warna kuning langsat, putih ataupun sawo matang Kalian bisa komen-komen di bawah Biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain Karena kan biasanya beda-beda ya hasilnya di tiap jenis warna kulit orang Selanjutnya kekurangan kedua dari Cushion ini Menurut aku di sponsnya Karena dia banyak menyerap produk Jadi aku sendiri sih lebih saran kalian pakai beauty spons aja Tadi dalam satu pump pengambilan udah bisa meng-cover gitu ya menurut aku Walaupun di aku sendiri sih ini belum full cover banget Karena aku memang nggak terlalu suka pakai sesuatu yang terlalu menutupi Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih menutup lagi Sebenernya masih bisa di layer-layer lagi Karena dia juga teksturnya ringan di wajah Oh ya hari ini kan aku pakai lagi untuk si Obsessed Cushion-nya ini Aku juga bakal update-update nanti seperti apa di kolom keterangan bawah hasilnya setelah pemakaian seharian ini Bedanya dengan yang kemarin Sekarang aku set menggunakan bedak yang Makeover Power Stay Motifying Transparent Powder Dan yang kedua aku juga spray menggunakan Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Yang bisa membuat makeup kalian lebih awet Jadi aku akan kasih update-nya nanti bedanya seperti apa kalau aku pakaiin kedua produk ini Terus ini adalah kesimpulan yang terakhir Apakah si Obsessed Cosmetics ini menurut aku? Ya menurut aku sih 50-50 ya Jadi antara worth it dan gak worth it Karena yang pertama secara harga dia lumayan mahal Rp 225.000 Dan menurut aku kalau kalian punya tipe jenis kulit berminyak Mending kalian beli Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion yang kemarin Ataupun beli yang Makeover Cushion-nya Karena itu lebih bisa menahan minyak di muka kalian Tapi kalau kalian yang punya tipe jenis kulit kering dan pengen hasil yang glowing Ini yang kalian cari Jadi kalian bisa beli aja Secara worth it buat kalian Karena mungkin akan lebih tahan lama di tipe jenis kulit yang normal ke kering Kalau aku sendiri di tipe jenis kulit kombinasi yang di area Tzone aku lebih gampang berminyak Aku sendiri lebih pilih si Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion ataupun yang Makeover-nya Jadi bisa disimpulkan ini tergantung jenis tipe kulit kalian dan juga budget yang kalian punya Secara harga Wardah dan Makeover lebih murah Pastinya dibandingkan yang si Obsessed Cosmetics ini Oke itu dia untuk review lengkap dari Cushion Obsessed Cosmetics Semoga kalian bisa terbantu dengan informasi yang aku berikan Ada manfaatnya juga dan bisa dijadikan salah satu referensi Terima kasih buat yang udah nonton Like video ini kalo kalian suka Udah gitu subscribe channel ke Maria Swisty Biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax